Festival Siak Bermada berlangsung dengan meriah dan menjadi sorotan sebagai bagian dari 154 event nasional terpilih yang bertujuan memperkenalkan Siak sebagai pusat kebudayaan Melayu. Acara ini dirancang untuk mengangkat kembali kebudayaan Melayu yang selama ini hanya dianggap sebagai simbol dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Siak. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan dukungan penuh dalam upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya di daerah tersebut. Hal ini yang dikatakan oleh staf ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fajar Hutomo saat membuka event festival Siak Bermada. Apresiasi saya sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Siak serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi, berkolaborasi, dan berinovasi dalam mendorong perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan event daerah di mana pada tahun ini festival Siak Bermada 2024 berhasil lolos sebagai 110 karisma event Nusantara 2024 untuk pertama kalinya dari enam event yang berasal dari Provinsi Riau. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat mendukung penyelenggaraan event yang berkualitas dalam rangka pencapaian target pergerakan 1,25 hingga 1,5 miliar wisatawan Nusantara. Festival ini sukses memukau masyarakat Siak, terutama pada malam pembukaan yang diwarnai dengan pertunjukan seni tari serta penampilan artis dari Malaysia, Baby Sima. Tim Liputan mengabarkan.